yang benar urutannya seperti ini dan langsung aja pilih finish video nah disini juga ada fitur menambahkan background musik ya bos ya Nah jadi ini bisa buat editor juga ya aplikasi bawaan dari Windows 10 ya bos kaya kita langsung aja finish video ya bos kaya Halo bosku welcome back my channel besok balik lagi sama gua di palifisional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua bosku semoga kalian baik-baik aja ya Oke besok pada kesempatan kali ini gua mau bikin tutorial atau trik Bagaimana cara menyatukan beberapa video menjadi satu ibaratnya tuh banyak video kita gabungin menjadi satu video misalnya mempunyai 5 video tuh terpisah kita mau gabungin jahatnya dengan satu video Oke langsung aja ke tutorialnya tapi ini kita nggak menggunakan aplikasi tambahan ini gua terapin menggunakan Windows 10 ya bos kaya langsung aja tanpa banyak basit banyak basit let's go sub indo by broth3rmax oke bosku kita langsung aja ke tutorialnya kalian langsung aja buka sini search pencarian namanya video editor oke tampilannya seperti ini bosku tinggal kalian klik aja ini start new project nah disini kalian bisa bikin namanya projectnya apa project 1 kita ganti ya namanya ya dengan nama project satu terus oke nah setelah itu kalian head terus kalian pilih from this PC nah kita akan mau ngambilnya dari PC ya kita tunggu nah ini tinggal kita ambil aja lebih baik kalian bikin dulu urutkan dulu videonya misalnya kayak gua nih 12 misalnya ada empat video kalian bikin 1234 jadi biar susunannya nggak salah ya bosku ya oke kita open nah setelah ini kalian drag kalian tarik kalian lepaskan di storyboard nah oke setelah itu kalian add lagi bosku kalian tambahkan video 2 nah video 2 sama dengan kayak video 1 kalian drag kalian lepas di storyboard nah setelah ini jadi kita coba kita play ya bosku ya tapi dari awal Halo bosku welcome back my channel bosku balik lagi sambung di balik channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosku apakah kalian pernah mau menonton youtube nah kalau dirasa ini cukup nah ini emang benar urutannya seperti ini dan langsung aja pilih finish video nah disini juga ada fitur menambahkan background musik ya bosku ya Nah jadi ini bisa buat editor juga ya aplikasi bawaan dari Windows 10 ya bosku ya kita langsung aja finish video ya bosku ya oke nah disini kita pilih video quality nya itu lebih baik kita pilih high 1080p ya bosku jadi full adik terus kalian pilih more option nah kalian checklist ini setelah itu kalian pilih export kita tunggu hasil dari exportannya terus kalian export tuh filenya file videonya udah selesai di export nah ini jadi durasinya akan jadi 1 menit 16 detik ditambah 2 menit 31 detik jadi totalnya ada 3 menit 48 detik 80 second ya bosku ya jadi totalnya ada 3 menit 48 detik ya bosku ya Nah ini bisa kita langsung di play atau kita langsung aja cari di file-nya tadi ya bosku ya Nah ini ya coba play oke dia tiga menit 48 detik ya bener ya meskipun original halnya let's go kita tunggu proses dan kualitasnya itu sama persis dengan video aslinya ya bosku ya oke bosku kalau tk-nya bosku di atas guys katalian gas Oke bosku begitulah tutorial cara menggabungkan beberapa video menjadi satu video tanpa aplikasi tambahan di Windows 10 ya bosku ya Oke jangan lupa support gua file-nya dengan cara like comment and subscribe dan kalau mau traktir copy silahkan cek di deskripsi Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh